Yamaha XSR900 mengikuti jejak pembaruan UMT-09. Perubahannya mirip sang saudara, dari teknologi maupun penampilan. Yamaha juga beralih ke bingkai delta box sebagai isyarat untuk membawa penampilan motor satu dekade ke depan. Kesan klasik masih didapat. Model 2022 ini justru terinspirasi motor 1980-an. Headlik mengusun model baru, braket lampu depan berlubang tapi telah direvisi, dan spion tipe bar N memperbarui tampilan wajah XSR. Bentuk tankunya mengingatkan pada motor Yamaha lama, sambil menyembunyikan kotak udara yang disetel secara akustik seperti pada MT-09. Di bawahnya, nalpot juga tidak berubah. Setidaknya tidak ada nalpot besar yang dipasang di samping untuk merusak penampilan motor. Di bagian belakang, panel samping menutupi subrami yang sebelumnya terbuka. Kursi pengendara dipasang lebih jauh ke belakang. Dengan posisi setang sedikit lebih rendah, Yamaha mengatakan tata letak ini berkontribusi pada karakter berkendara XSR900 sambil memberikan ergonomi lebih nyaman. Selain itu, lengan ayun juga lebih panjang untuk memastikan pusat gravitasi tidak terlalu jauh ke belakang. Desain keseluruhan ditata rapi mirip motor balap Yamaha dari tahun 80-an. Secara gamblang terinspirasi TZ250. Bentuk sadel atau bagian ekornya memiliki siluet yang sama motor tunggangan Christian Saron. Di bawah kosmetik baru, XSR900 lebih kuat dari sebelumnya. Sekarang menampilkan mesin CP3 Euro 5 yang memulai debutnya di MT-09 2021. Menawarkan enjin 889cc di OHC inline triple berpendingin cairan. Ia dapat menghasilkan 117 HP pada 10.000 RPM dan torsi 93 N pada 7.000 RPM. Powernya mengalami peningkatan sekitar 4 HP, dengan torsi maksimum meningkat sebesar 6% dan mencapai 1.500 RPM lebih awal. Untuk menangani kenaikan torsi, XSR900 menerima assist dan slipper clutch serta rasio gigi yang direvisi. Selain mesin dan sasis ditingkatkan, pabrikan juga memasang quickshifter, cruise control dan anti-way alien. Teknologinya juga sama seperti MT-09. Dikemas dengan IMU-6 sungguh yang diturunkan dari R1. Memungkinkan penggunaan chornering traction control, chornering EBS, dan Yamaha Sli D-Control System dengan berbagai pilihan pengaturan. Pengiriman daya juga dapat disesuaikan, dengan 4 mode untuk dipilih. XSR900 Anyar juga menerima layar warna TFT 3,5 inci. Sistem suspensi dan pengiriman juga mirip dengan MT-09. Ford upside down dari KED yang dapat disetel sepenuhnya dan shock belakang KED dengan preloat yang dapat disesuaikan dan redaman rebound. Bersekutu dengan kaliper radial yang dioperasikan melalui master silinder radial Brembo. Pelek aluminium palang 10 juga sama seperti pada MT-09. Di Eropa, motor ini mencapai dealer pada Februari tahun depan, bersama dengan berbagai aksesori termasuk flyscreen opsional dan tengal pot Akrapovic. Pabrikan memang belum mengumumkan ketersediaan atau harga, tetapi diperkirakan bakal diniagakan sebesar $9.399 atau $134 jutaan atau lebih mahal dari UMT-09. Jadi, sekian saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.